Selamat pagi, Pak everyone. Saya tadi jalan-jalan cepat karena takut terlambat. Tadi kalau tolong ke pinggiran atas. Selamat pagi ya, kawan-kawan. Semoga semua sahabat-sahabat di mana akan berada dan keadaan sehat. Good morning, everyone. Hari ini saya belajar, saya belajar lagi, saya belajar, saya belajar, saya belajar, jadi setiap pagi saya selalu ngajak. Jalan-jalan. Ya, mas pun enggak lama, tapi itu juga minta waktu. Jalan-jalan juga pelan-pelan. Di sini pelan-pelan. Kita berjalan-pelan. Saya berjalan-jalan dengan saya, saya juga belajar lagi. Terima kasih telah menonton radiasi yang ketiga belas agak beda di gambar sini tadi putaran pertama itu lebih cepat dari radiasi yang ke-12 sampai yang sebelumnya tapi untuk putaran yang kedua itu lebih lama di gambar lagi disini di gambar lagi disini setiap hari di gambar sini sebelah kanan juga gitu today the maridotrap in the 16th time is a bit different because I have growing long here then the first round first round is more faster then the second round is more longer it's different hari ini radio terapinya berjalan lancar cukup menyenangkan juga tidak dapat teguran dari si susternya ini saya sudah berjalan pulang dan tadi ada hal yang baru hampir setiap hari itu melihat sesuatu yang baru today everything is fun everything is good then I'm happy because the business not school me hahaha I on time of course if we on time nobody will school hahaha that is normal but if we too late of course we get the school team ini makan siang saya hari ini cukup jagung sama tomat ya sama daging ayam udah cuma seperti ini ini makan sehat this my lunch I just eat the corn and tomato and a bit chicken me the chicken me so every every afternoon I just some time only eat the rice normally is more eat vegetable jadi kalau siang itu saya jarang sekali makan nasi makannya ya sayuran seperti ini kalau pagi biasa seperti biasanya telur sama buah sekelas kopi siang untuk sayuran malam baru lengkap makan lauk pauk nasi lengkap sayur daging nasi hahaha so if not I just eat normal dinner for dinner hari ini hari ini radioterapi yang ke-13 cukup lancar dan juga tidak di tegur sama susternya hahaha karena tomat-waktu nggak telat kayak kemarin ke warungan telat dan hari ini cukup banyak juga sebetulnya yang antri karena apa ya dari antrian itu saya dari jam saya datang itu menunggu menunggunya satu jam jadi seharusnya saya sudah ditangani masih masih melayani pasien yang lebih dulu datang yang lebih pagi today is everything is fine sekarang saya quinat pasir2 bukan sampai segera but masih lebih lama karena b serge tersisa ada pasien yang abon dari yang lama in pagi pesaban yang akan ke atas banyak orang tissue di sana jadi saya bec alrededor dan siapa masanya di sek Conference I just do the radiotherapy, I go to the hospital at 10 o'clock. Jadi saya sampai jam 11.10, jam 11-an baru dilayani. Karena menunggu panggilan antreannya masih panjang. Paling tidak itu membutuhkan 15 menit per orang. Jadi di depan saya saya menunggu 4 orang-an. Selalu ada hal-hal baru di saat saya menjalani pengobatan. Yang hari ini saya melihat mahasiswa-mahasiswa yang masih muda, mahasiswa kedokteran. Mereka yang khusus untuk menengani radiotherapy bersama dosennya. Ada 5 orang tadi. Dosennya wanita cukup masih paruh bayah, seperti paruh bayah. Di mana mereka diajari bagaimana, dikasih panduan, radiasi itu seperti apa, bagaimana penggunaan mesinnya. Saya selalu mempunyai pengalaman baru, mempunyai pengalaman baru. Hari ini di hospital saya melihat banyak pelajar dari universitas. Perjalanan pulang juga cukup lancar. semuanya lancar tapi ini tangan saya sekarang judul ini kan semakin kaku setiap kali menjadi radiasi semakin banyak diradiasi semakin kaku jadi kalau kemarin saya sudah bisa 85% sekarang turun lagi ke 80% enggak bisa loh seperti ini, enggak bisa enggak bisa ini sudah ngotot saya sudah paling ngotot ini semakin mengeras on my hand every time in the next radiotherapy always my chest 늘 harder than harder than harder than before, than yesterday if yesterday my hand masih 85% the noise I only can rise up around 80% this I already tried my best to rise up but it now is very different with this wrist head this wrist head I can kan ras anti 100% this he is so hard sangat keras disini tapi ini kurang dua kali lagi jadi saya itu setiap hari selalu berusaha untuk megang kepala seperti ini ya untuk olahraga karena takut ini semakin nanti semakin mengkeret nanti saya semakin gak tangan saya bisa-bisa malah gak bisa naik ke atas everyday i exercise i try my best to hold my head like this i raise up my hand why why i doing like this like this not 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 more harder i don't like this with this more harder but like or don't like this is the the effect i must accept it saya suka gak suka harus menerimanya ya kalau saya nanti malas olahraga seperti ini bisa-bisa saya gak bisa tangan saya gak bisa ke atas karena kago karena juga gak boleh olahraga seperti biasanya olahraganya harus menurut ikut anjurannya dari tim analogi khusus untuk radio terapi ya jadi saya olahraganya seperti ini naik turun naik turun terus coba ini di rise up jadi tangan kanan berfungsi untuk menekan tangan kiri supaya bisa naik ini rasanya kayak di kayak di seperti nanti everyday i must exercise one on one i must do just like this i just follow the instruction from the analogi trust so this my right hand must have your left hand how to rise up pain or not pain i must try my best this for my own good 2 lagi lagi, 2 lagi lagi, semuanya sudah selesai. Setelah itu, saya hanya pergi ke hospital untuk check-up, tapi minggu depan, saya hanya pergi ke United Christian Hospital untuk menikmati blood untuk check-up. Jadi minggu depan mungkin saya harus ke rumah sakit United Hospital di mana saya operasi, di mana saya ke mediterapi, untuk diambil darahnya, dan darahnya itu nanti untuk dilihat, dibawa ke laboratorium, apakah hasil radioterapi hasilnya bagus atau tidak. Itu kan pembunuhan akhir ya, jadi salah-sal kanker itu dibunuh lewat jalur pertama, kan ada tiga tahap ya, ada empat ya. Satu di operasi, satu di operasi di kemoterapi ya, di operasi kan dibuang, itu ya dagingnya semua, saya kan nggak punya payudara ya, tapi berpayudara satu, saya suka dadaku rata, dadaku rata, dadaku rata, dadaku rata. Jadi operasi dulu setelah operasi, dibuang semuanya ya, sekelonjala-kelonjala dibuang, setelah itu kemungkinan masih ada sel yang hidup di kemoterapi. Di kemoterapi dibunuh semuanya, sel-sel tubuh yang lama dibunuh, lalu dari makanan yang kita makan setiap hari diharapkan tumbuh lagi, atau lahirlah sel baru yang lebih sehat. Dan setelah kemoterapi lanjut lagi ke pembunuhan terakhir, radioterapi. Setelah radioterapi, saya masih harus mengontrol sel itu dengan minum obat selama lima tahun, bisa lihat di video saya yang sebelumnya ya. bishop leper kanan. Jadi dia bertanya yang baik. Lalu saya terus melakukanphone dgaspur saya, saya Lacus mengik Football leperku! I lost my breast, my breast only one, and the breast only one. Then the second one, doing the chemotherapy, the chemotherapy is killing the cancer, the cancer cell. Then after that, after chemotherapy, the next is radiotherapy, then now I do for 15 times, then now already have the get 13 times, two more times, finish. Then after doing medicine for five years, you can see on my video, my video I have so there, if I need to do the medicine for five years, yes. It's tidak masalah ya, apapun yang mesti saya jalani, saya jalani, yang untuk bisa sehat, kawan-kawan bisa mengambil pengalamannya dari video-video saya ini ya, saya berusaha untuk sharing apapun yang sudah saya jalani untuk ilmu bersama, karena dulu saya itu enggak ngerti sama sekali ya, enggak buta soal ilmu-ilmu seperti ini. Maka saya tutup videonya, terima kasih sudah mau nonton, kejumpa lagi di next video, matur, thank you. Oke, everybody, I will close my video, thank you so much for watching my video, I hope you can learn some education, learning some lesson from my experience. Oke, see you in the next video, thank you so much for watching, bye-bye. master Terima kasih.